hai oke guys untuk nah ini untuk membayarannya tadi habis parkir di depan sana langsung bayar di pos dulu ya kita masuk ke pos dulu habis itu kita bayar untuk oke untuk ambil stmk nya dan disini untuk bayarnya oke guys kita akan datang ke Kejaksaan Kudus ya saya di Kamis tanggal 6 bulan 6 jam 8 dan sekarang udah jam hampir jam 9 kita agaskan untuk ngambil stmk karena datanya enggak sesuai sama yang di apa ya dilang info ya yang di internet jadi kita mau datang langsung aja gimana gitu kalau disini sudah jelas untuk terangannya pasalnya itu 291 yaitu pelanggaran berbagai helm tapi setelah aku cek pakai ini ya di tilang info yaitu silangnya elektronik katanya jadi buat enggak sesuai kita mau datang kesana aja gimana prosesnya dan habis berapa nanti kita kita akan share semuanya dan itu hasilnya udah diganti ya cuman belum dipakai aja kira-kira ini berumurnya betul kan sama lu oke kita langsung out2 aja kasih angkat sini sudah semua rokok hampir dah hari kamis yang harusnya kerja ini nggak kerja dulu demi ngambil STNK ya waduh besinya habis juga jadi kita ketilangnya itu di bulan Mei kemarin ya di tanggal 23 dan itu sore-sore guys sore-sore nggak tahu gitu kan tiba-tiba di depan tuh ada polisi gitu dan aku nggak bawa ilm dan aku pas pakai bawa motor ini juga gitu nggak pakai yang Ken Aro gitu kan untungnya sih cuma ilm aja yang di apa yang kena pasalnya cuma ilm aja ya terus sebenarnya aku juga enggak pakai Oh enggak punya sim belum punya sim juga Hai habis itu ditulisnya cuman satu yang di ilm Nah setelah berapa hari gitu kan Hai dua hari tah tiga harian dah itu aku dicetak ceklah ke eh tilang elektronik gitu ya yang pakai internet itu eh tilang info gitu kan aku masukin nomor tilanganku eh ternyata ada tanya nggak sama dong kalau namanya itu sama tapi eh jenis penyitaannya itu beda kalau yang di eh tilang info itu yang disita tuh KTP nah udah jelas-jelas yang disita aku itu ke STNK nya ya kan nah habis itu kita scroll kebawah lagi pelanggarannya apa gitu kan kalau disurat hilangnya udah jelas gitu pasal 291 gitu gitu loh dan itu tidak memakai helm sedangkan di tilang infonya itu pelanggaran markah gitu loh dan tilangnya itu elektronik guys dan ini pun baru pertama kali aku kena tilang ya jadi makanya aku disitu nggak mau ngeyel nggak mau apa-apa kan supaya ya dapat turat hilangnya nanti aku datang sidang sendiri gitu supaya tahu buat pengalaman juga dan aku bikin video juga ini bertujuan untuk bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke tilang dan bingung gimana cara ngambil STNK nya tuh nah tontonlah video ini dulu gitu disini kita sama-sama sama-sama belajar ya aku pun baru pertama kali gitu jadi kalau orang pertama baru pertama itu ya itu sama-sama bingung gitu nah ini cukup aku aja yang bingung temen-temen jangan gitu karena udah aku bikin kan video ini aku nggak mau lewat dalam-dalam aku emang mau sengajalah lewat alun-alun nanti ya kan udah punya masyarakat hilang ngapain takut sama polisi juga kan kamu ditilang apa gitu kan oh iya untuk aku dari rumah itu rumahku adalah kudus utara ya guys ya dan ini ke kudus kota di selatannya alun-alun kudus gitu di teman-teman juga dari rumah itu mungkin 10-15 menitan lah kalau kita jalan santai kayak gini santai aja lah kita bikin tenang pokoknya segala sesuatu itu kalau dihadapin tenang-tenang nggak gerusa-gerusu pasti hasilnya baik kok dan nggak bingung gitu walaupun bingung bikin bikin aja tenang kalau nggak tahu tanya sama orang itulah kuncinya dengan udah nggak tahu tapi malu buat tanya ya udahlah Hai kapan kelar ya hai 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 posku kemido hai 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 Oh nih parkir di sini hai 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 Oke kita tiba itu masuk di dalam ya besarnya kecisaan negeri kudus besar hai 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 oh oke guys untuk kayak nih dong bayarannya tadi habis parkir di depan sana langsung bayar di post ini ya kita masuk ke pos dulu habis itu kita bayar untuk eh dok ambil STNK nya dan disini dok bayarnya cukup murah ya dengan Hai 291 cuma Rp25,000 aja bayarnya di pos biasanya kalau di BRI ya oke kita lanjut dulu untuk pengambilan STNK nya agak unik guys untuk nggak bisa masuk ke kecisaan santor kecisaan nya karena pakai celana pendek hai 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 jadi aku titip ke tukang panggung hai 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 nggak tahu kalau titip itu berapa sih lihat nanti udah dibawa sih udah dibawa kita masuk kemerangan amin juga karena ya di dalam itu tuh saya sekali kenapa saya lagi pakai celana pendek itu buat pelajaran aja buat pelajaran sama buat pengalaman jadi teman-teman kalau mau ambil silangan tuh jangan pakai celana pendek lah gitu ya guys ya silahkan beberapaiannya tampilan I I Terima kasih. Oke guys. Kita Udah balik ya. Tapi sayang Sekali sih. Untuk Pengambilannya kita gak bisa masuk Karena kandala Pake celana pendek kan Nah daripada Aku putar balik Kepulang lagi Daripada aku pulang lagi Untuk ganti celana mending aku tadi Titip aja sama tukang parkir Tapi intinya Intinya mudah banget guys. Itu ya Kalau di kudus ini ya Kita parkir di depan kejaksaan Nah abis itu kita Bayarnya di pos di sebelah kejaksaan Itu gak antri Sih kalau bayar di posnya Tinggal Kita nyerahin Kita nyerahin Surat tilangnya Ke posnya Lalu kita bayar Kita dapet stroke gitu Dan tadi Murah banget guys Ya kan Kalau Kita Sompamanya Bayar di tempat Habis berapa ya Ini Tilang Dengan Pelanggaran Gak pake helm Cuma 25.000 Gitu Dan tadi cuman Dapet tambahan Aku titip sih Kalau gak titip Ya mungkin Oke dan untuk Stepnya itu cukup mudah ya Kalau di kudus ini Kita Parkir Di depan kejaksaan Karena gak boleh Parkir di dalam Nah setelah parkir Nanti diarahin Sama tukang parkirnya Kalau ditanyain Dijawab aja gitu Mau ambil surat Tilang gitu Ngambil tilangan gitu Nanti pasti diarahin Untuk pembayaran dulu Di Pos gitu kan Nah kita bayar di pos Kita kasihkan Surat tilangnya Ke teller pos Habis itu kita bayar Habisnya berapa Gitu Dan tadi Cuman 25.000 Dan Posnya juga bilang Ini pelanggaran apa ini mas Kalau cuman segini gitu Katanya kan Pelanggaran helm pak Kok murah Berarti Baik ini gitu kan Kalau kemarin-kemarin itu Entah Helm entah apa gitu 70-80 mas Kenapa ini kok 25.000 Gak tahu pak Gitu kan Nah habis itu Langsung masuk Kejaksaannya Ambil lantrian Sambil lesenkan Segampang itu guys Jadi kalau Kalian Emang Punya waktu Kalau ke tilang gitu ya Mending Ngambil buat Sidangnya aja Lebih enak Lebih Apa ya Lebih murah Tanjungnya Karena aku tadi Gak bisa masuk Gara-gara Pake celana pendek Jadi Aku titipin aja Ke tukang parkir Gitu Daripada aku Peterbalik kan Sayanglah jauh juga Mending Uangnya buat beli Bensin Gitu Nah Dan disitu Tukang parkirnya Gak minta Berapa-berapa Gak cuma seikhlasnya aja Dan aku tadi Cuma kasih 25 ribu Ya Dia Tak lihat Kayaknya udah cukup Ya udah Gitu Karena tak tanyain Berapa pak Gitu kan Seikhlasnya aja Mas Gitu Ada 20 ribu Aku kasihkan 20 ribu Dan Udah lah Gitu Pokoknya intinya Segampang itu Guys Pokoknya Kalau kalian Kena tilang Kalau emang Data-datanya lengkap Lebih enak Ambil sidang aja Ambil sidang Kalau emang Punya waktu Datang sendiri Ya ini Pengalaman juga sih ya Kalau kayak gini Ini adalah Silangan Pertama aku Hanya aku gak tau Kenapa gak boleh Pake celana pendek Aturannya Emang ada Dengan Estimasi aku Dari rumah itu Sekitaran Mungkin Habis Habis 60 ribuan Lah gitu Karena biasanya Katanya Kalau Helm itu segitu Oke dan Sekarang aku udah Kembali guys Terima kasih yang udah Menonton video ini Sampai akhir Semoga Bermanfaat Jangan lupa Di Share juga Supaya temen Temen yang lainnya Juga tau Segampang ini Ngurusin Sidang Untuk ngambil STNK yang Kena tilang Dan biayanya Cukup murah juga Jadi gak usah Takut Untuk datang Ke kejaksaan Pokoknya Terima kasih banyak Buat kalian semua Share Like Comment Dan Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Pokoknya intinya Kalau kita di jalan Utamakan Safety riding Dan Tati Peraturan Lalu lintas Aku Andi AWK Bersama AWKM Vlog Reading otak Kancang ini Sampai bertemu Di video Selanjutnya See you The next video Mahuk Anjir Ini Untupan Ditikung Sama Mobil Gak ada otak Gak lihat Aku Gak lihat Kalau dia send Nanti coba Aku lihat Hasil videonya Emang Ngesan Gak sih Dia Atau Ngesannya Dadaan Dia Kalau Ngesannya Dadaan Lancing Ya Ngesan Lalu Ngesan Ngesan Baik Ya Ngesan Terima kasih.